Bagi orang jenius, ide kreatif bisa muncul kapan saja meskipun hanya menggunakan benda seadanya. Sama halnya dengan dilakukan oleh beberapa orang berikut ini. Beberapa orang ini mampu menciptakan benda menakjubkan hanya dengan alat yang sudah tak terpakai lagi. Namun meskipun demikian, hasilnya ternyata sangat mengejutkan. Seperti helikopter yang dibuat menggunakan motor bekas, hingga pulau yang dibuat menggunakan kumpulan motor bekas. Dan inilah beberapa hal mengagumkan yang diciptakan menggunakan benda tak terduga. Melukis menggunakan mesin ketik Ada banyak cara yang dilakukan seniman untuk menciptakan karya seni. Salah satunya, menggunakan mesin ketik. Karena merasa bosan menggunakan kuas dan kanvas untuk melukis, seniman asal India bernama Guru Murti melukis menggunakan mesin ketik. Ia mampu melukis wajah banyak orang hanya dengan menggunakan mesin ketik saja. Dan hasilnya pun sangat luar biasa. Lukisan yang digambarnya menggunakan mesin ketik cukup detail. Meskipun awalnya, ia harus membuat skesernya terlebih dahulu menggunakan pensil. Namun yang menyedihkannya, jika salah sedikit saja saat mengetik, ia harus mengulangnya dari awal lagi untuk hasil yang memuaskan. Lukisan dari mesin ketik Guru Murti banyak menulai pujian. Karena hasilnya sangat indah, serta cara membuatnya yang sangat menakjubkan. Karena hal seperti ini hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang saja yang ada di dunia. Helikopter dari Motor Bekas Seorang pria asal India bernama Chetra Burjar berhasil mewujudkan mimpinya dengan menciptakan sebuah helikopter. Namun tak seperti helikopter canggih pada umumnya. Helikopter buatan pria ini hanya dibuat menggunakan alat motor bekas dan benda tak terpakai lainnya. Helikopter yang diberi nama Paon Putra ini dibekali dengan dua mesin sepeda motor Honda CBZ dan mampu membawa penumpang yang beratnya hingga 181 kg. Awalnya, Chetra Burjar hanya menggunakan satu mesin saja pada helikopternya ini. Namun setelah diuji coba, ternyata satu mesin tak cukup untuk menerbangkannya. Dan ia pun mencoba menggunakan dua mesin serta mendesainnya ulang hingga tiga kali. Sampai akhirnya, helikopter buatannya ini dapat terbang di udara. Helikopter ini diklaim mampu terbang setinggi 6 meter dan akan terus didekatkannya dengan berbagai suku cadang motor tambahan lainnya. Namun untuk menerbangkannya, Chetra Burjar harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah India. Bahkan menurut pengakuannya, jika ia dibantu oleh pemerintah India, ia bisa menciptakan helikopter yang lebih baik dari Paon Putra. Pulau dari Botol Plastik Seorang pria bernama Richasowa melakukan hal yang sangat mengagumkan yang mungkin tak pernah dibayangkan oleh banyak orang. Pria asal Inggris ini menciptakan sebuah pulau buatan hanya menggunakan botol plastik bekas. Spiral Island adalah pulau buatan Richasowa yang dibuat menggunakan 150 ribu botol plastik bekas. Pulau sepanjang 25 meter ini terapung di sebuah laguna di Kepulauan Mujeres, Meksiko. Meskipun hanya dibuat menggunakan botol plastik bekas, pulau ini dilengkapi dengan berbagai hal di dalamnya. Leeknya pulau pada umumnya, seperti rumah, tumbuhan, dan sebagainya. Namun sebelum pulau ini kokoh seperti sekarang, perjuangan Richasowa ternyata cukup menyedihkan untuk menciptakan pulau buatannya ini. Selama 7 tahun, pria ini beberapa kali telah mencoba membuat pulau yang diimpikannya. Namun badai dan cuaca buruk selalu saja merusak pulaunya. Hingga akhirnya, ia membuat pulau ketiganya menggunakan 150 ribu botol plastik bekas dan berbagai hal lainnya untuk memperkuat pulau miliknya. Dan untuk sekarang, pulau botol plastik bekas milik Richasowa telah berdiri koko dan tahan terhadap kumpulan cuaca buruk. Rumah yang dibuat dari Kalingbir Bekas Seorang pria asal Texas, Amerika Serikat, bernama Ostonia John Milkovich, membangun sebuah rumah yang sangat unik. Ia membangun rumah menggunakan kalengbir bekas yang tak terpakai lagi. Milkovich memang dikenal sebagai orang yang sangat kreatif dan sangat suka merenovasi rumahnya dengan berbagai hal. Sebelum merenovasi rumahnya menggunakan kalengbir, dulunya ia juga pernah menyiasi dinding rumahnya menggunakan klereng, logam, batu, dan benda lainnya. Alasan ia merenovasi rumahnya karena mengaku bosan melihat keadaan rumahnya yang biasa saja dan mencoba merenovasinya menjadi lebih unik. Hingga akhirnya, ia merenovasi hampir seluruh bagian rumahnya menggunakan kalengbir bekas, mulai dari pagar, dinding, dan berbagai sisi lainnya. Namun, hanya untuk lapis betonnya saja. Menurut informasi, sebanyak 50 ribu kalengbir bekas dihabiskan untuk merenovasi rumahnya ini, hingga rumahnya dijeluki dengan Birken House. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian nggak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List. sub indo by broth3rmax